8. Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar Energi negatif adalah diciptakan oleh seseorang dan bisa mempengaruhi lingkungan Energi negatif adalah berupa pikiran negatif atau buruk Emosi negatif atau buruk hingga tindakan negatif atau buruk Lalu bagaimana cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar? Ada 8 cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar yang bisa kamu coba Cara menghadapi energi negatif paling penting adalah menetapkan batasan dengan mereka Energi negatif berupa emosi adalah bisa berupa ketakutan, kemarahan, kecemburuan, atau kebencian Seseorang yang sedang menghadapi energi negatif dari orang lain atau lingkungan sekitar Akan cenderung merasa sangat kelelahan dan merasa terkuras energinya setelah menghabiskan waktu bersama mereka Cara menghadapi energi negatif dari orang dan sekitar lingkungan Satu, menjaga kekuatan diri sendiri Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Mulailah dengan menjaga kekuatan diri sendiri Perhatikan baik-baik Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Jangan biarkan orang dengan energi buruk itu mempengaruhi diri Mulai dari pikiran hingga perasaan Buat keputusan untuk mempertahankan diri Kekuatan dan menolak untuk membiarkan orang negatif memiliki kekuatanmu Dua, tetap menjadi positif Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Tetaplah menjadi manusia yang positif meski dikelilingi dengan energi negatif atau buruk Buatlah keputusan untuk menemukan kebaikan dalam hidup Bayangkan diri sebagai orang yang berbeda dari mereka yang buruk Dan ingatkan diri bahwa tanggung jawab hidup atau kebahagiaan hanya milik diri sendiri Dan bukan ditentukan orang lain Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar Jangan biarkan kesengsaraan orang lain Perlakukan buruk orang lain Dan pemikiran buruk orang lain mempengaruhi diri Tiga, mengabaikan pelakunya Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Mengabaikan pelakunya Sebelum memasuki situasi orang yang berenergi negatif atau berenergi buruk Buatlah keputusan untuk mengabaikannya Apabila cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar ini telah terbentuk kuat dalam diri Menghadapi keburukan mereka hal yang mudah Segala keburukan bisa diabaikan begitu saja Empat, memilih untuk diam Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar Dengan memilih untuk diam Mirip dengan mengabaikan Hal ini memang dianggap tidak sopan Mengabaikan dan mendiamkan Akan tetapi ini bisa menjadi cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar yang tepat Mengingat yang dihadapi adalah orang yang sulit Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memberi seseorang perlakuan diam Bisa menjadi cara yang lebih mudah untuk berinteraksi atau menghadapi orang yang sulit Atau berenergi negatif daripada melakukan percakapan yang sebenarnya Yang kelima, pindah ke ruangan berbeda Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Bila memungkinkan sangat baik pindah ke ruangan berbeda dengan mereka Hal ini bisa dicoba apabila seseorang mengalami kesulitan untuk tetap objektif Dan berusaha tidak terpengaruh oleh orang yang menyinggung atau berenergi negatif itu Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Menjauhkan dari atmosfer mereka Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar ini Cocok pula bagi seseorang yang memiliki empati tinggi atau peka Dan cenderung mudah menyerap emosi orang lain Yang keenam, melihatnya dari kejauhan Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Cukup melihatnya dari kejauhan Jauh lebih mudah untuk tetap berada di ruangan sendiri Dan melindungi diri dari orang-orang negatif dengan berpura-pura mereka tidak ada di sana Lebih mudah melakukan ini dengan tidak melihat orangnya Ingatkan diri untuk memalingkan muka jika mendapati diri Memperhatikan orang itu Tujuh, menggunakan imajinasi Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Menggunakan imajinasi Bayangkan diri sendiri telah dikelilingi oleh perisai pelindung Bayangkan diri dengan aura energi positif di sekitar dan memancarkan keluar dari sendiri Yang kedelapan, kembalikan energi negatif Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Mengembalikan energi negatifnya Jika mendapati diri menyerap hal-hal negatif Meskipun sudah berusaha menangkisnya Gunakan visualisasi diri Cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar adalah Visualisasi diri dengan menghilangkan hal-hal negatif dari diri Dan mengembalikannya kembali pada orang-orang yang memberikan Untuk melakukan cara menghadapi energi negatif dari orang dan lingkungan sekitar ini Berhenti dan pikirkan bagaimana perasaan dan dimana emosi negatif itu bisa dirasakan Apabila sudah, bayangkan diri memberikan hal-hal negatif mengalir keluar dari diri Lihat energi negatif itu dilepaskan ke atmosfer dan mengalir kembali ke sumbernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!